Intro You're still watching entertainment news Bagi beberapa orang menonton film bisa menjadi salah satu hobi yang menyenangkan tentunya ya Dan tidak jarang beberapa film juga bisa menjadi favorit dan akan selalu diingat Iya dan seperti halnya Chelsea Olivia yang akan berbagi cerita nih seputar film-film favoritnya Intro Di era modern film menjadi karya seni yang paling komplit syarat dengan berbagai dimensi Buktinya dalam sebuah film kita bisa menemukan dimensi sosial, spiritual, teknologi, budaya Dan masih banyak lagi dimensi yang tertuang dalam sebuah film Tak luput dari seorang Chelsea Olivia adalah bagaimana sebuah film mampu memberikan inspirasi bagi para penontonnya Lima film yang paling aku suka, Dicol Dicol itu film baru sih 2013 ini pemainnya Hale Berry Aku suka banget karena Apa ya, actingnya bagus banget Hale Berry-nya Karena aku tahu itu semuanya monolog Kan tentang 911 kan, dia menolong orang gitu Itu semuanya monolog tapi bener-bener bagus banget dia maininnya Terus yang kedua, kalau untuk genre drama romantis, aku suka The Notebook Notebook itu haruslah semua penggemar drama harus nonton itu Karena itu gimana ya, aku sebagai penonton tuh kayak ikut jatuh cinta juga pas nonton Ikut deg-degan juga, ikut kayak ngerasa sedih juga, kayak gitu-gitu Terus kalau misalkan untuk film horror Yang ketiga, aku suka Amityville Amityville itu film udah lama juga Tapi dia true story Itu tuh sama dengan yang menelitinya sama dengan The Conjuring Jadi bener-bener yang hampir sama gitu ya Dan itu memang true story Terus kalau untuk yang berseri-seri gitu Itu The Lord of the Ring, aku suka Jadi dia ada part-partnya ya 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 aku suka yang The Lord of the Ring Karena gak tahu ya beda aja gitu Dan aku ikutin dari satu sampai terakhir season-nya aku ikutin Kalau film Indonesia yang paling aku suka Yang aku paling berkesan sampai sekarang ada apa dengan cinta Rangga ya Gue mau ucapin selamat ya buat lo Selamat kenapa? Sebagai pemenang lomba puisi tahun ini Pas ada apa dengan cinta Jamannya aku kalau gak salah masih SMP Bener-bener itu juga bagus ngebawain nih ya Kayak Dian Sastronya juga mainnya juga bagus banget Terus udah gitu Nikola Saputra juga bagus banget gitu Jadi bener-bener aku suka Dan berkali-kali nontonnya juga Kok senyum? Lalu apa? Yaudah, gitu aja Makasih ya Aduh kok kayaknya Chelsea Olivia agak-agak mirip sih sama aku Apanya nih, mirip apanya? Film-filmnya tuh yang dia suka Aku juga suka Kayak misalnya ada apa dengan cinta Lord of the Ring Dan yang terakhir notebook Aduh Oke notebook Kalau memang kamu punya kesamaan sama dia Biasa Iya, kenapa emang ya? Karena biasa memang wanita dimanapun itu Kecenderungan punya satu selera yang sama Bukan aku yang mirip gitu sama dia? Bukan Kalau saya yang punya selera sama dia itu baru luar biasa Waduh Jangannya kamu juga suka drama lagi Deva ini punya kan notebook loh Tapi tadi itu dia tadi referensi-referensi film dari seorang Chelsea Olivia Pantesan aja kalau memang actingnya bagus Karena dia suka compare acting dari berbagai genre film Tadi juga ada yang fiktif gitu ya Kemudian juga tadi ada actionnya Ada thrillernya, ada juga dramanya Luar biasa Iya bener banget Terima kasih telah menonton!